Intro Data terbaru dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mengindikasikan penurunan signifikan dalam penjualan mobil. Penjualan mobil turun hingga 26,1% Intro Berdasarkan data Gaikindo yang dirilis, penjualan mobil pada bulan Januari 2024 hanya mencapai 69.619 unit. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 18,4% dari bulan Desember 2023 dan merosot 26,1% dibandingkan dengan Januari 2023. Intro Lalu mobil apa saja yang menjadi terlaris di bulan Januari 2024? Berikut kami rangkum 20 mobil terlaris di Indonesia bulan Januari 2024. Simak ulasannya dari kami. Intro Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. PT Suzuki Indomobil Sales resmi meluncurkan salah satu mobil MPV terbaik mereka. Terdapat 13 pengembangan baru pada All New R3 Suzuki. Di bagian interior, mobil ini dilengkapi fitur canggih e-mirror yang terletak di sepion tengah. Sedangkan di bagian eksterior, bodi All New R3 tampil lebih sportif, atraktif, dan modern. Soal penjualan Suzuki, R3 sukses terjual sebanyak 952 unit pada bulan Januari 2024. Toyota Veloz yang dijual saat ini sudah banyak mengalami perubahan baik dari segi interior, eksterior, serta fitur-fiturnya. Buat melawan rival-rivalnya seperti Suzuki R3, Mitsubishi Expander, dan Hyundai Stargazer, Veloz telah memakai platform baru. Bicara spesifikasinya, Toyota Veloz tersedia dengan satu pilihan mesin yakni 1.500 cc-nya. Bulan Januari 2024 berdasarkan data wholesale Toyota Veloz sukses terjual sebanyak 956 unit. PT Toyota Astra Motor akhirnya meluncurkan New Fortuner di Indonesia. SUV ladder frame ini mendapat pembaruan dari sisi eksterior dan interior hingga penambahan beberapa fitur terkini. Sekilas tampilannya kini cukup mirip dengan Fortuner baru yang sudah meluncur di Thailand dan Vietnam. Nah, bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Toyota Veloz sukses terjual sebanyak 1027 unit. PT Suzuki Indomobil sales secara resmi meluncurkan varian hybrid ketiga mereka setelah Suzuki R3 dan juga Grand Vitara. Yakni Suzuki XL7 Hybrid dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari 283 jutaan rupiah. Dari segi tampilan, mobil hybrid itu tetap mengutamakan desain dan juga karakter sport Utility Vehicle yang tangguh dan sudah disertakan dengan teknologi pendukung seperti SHVS yang ramah lingkungan. Bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Suzuki XL7 sukses terjual sebanyak 1.085 unit. Hyundai Stargazer merupakan LMPV-7 penumpang yang bakal berhadapan sama Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Mitsubishi Xpander. Hyundai Stargazer memiliki mesin bensin pakai konfigurasi 4 silinder 1.497 cc-nya. Dapur pacu ini membangkitkan tenaga 115 daya kuda pada 6.300 rpm, dan torsi puncak 144 Nm pada 4.500 rpm. Bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Hyundai Stargazer sukses terjual sebanyak 1.118 unit. Akhirnya All New Dehatsu Aila resmi meluncur di Gaikindo Jakarta Auto Week pada Maret 2023 silam. Kami pun telah melakukan review lengkap atas mobil LCGC yang harganya masih sangat terjangkau di bawah 200 jutaan ini. Satu yang perlu Anda ketahui, walau murah, spesifikasi Aila Gen 2 bukan berarti tidak istimewa. Daihatsu memberinya eksterior, interior, fitur, dan mesin baru. Di bagian eksterior, tampak jelas bahwa bodinya jadi lebih bongsor. Hal ini tentu membuat Aila terbaru lebih gagah. Di sisi lain, interiornya juga jadi semakin lega. Nah, bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Daihatsu Aila sukses terjual sebanyak 1.182 unit. Setelah lebih dari 10 tahun mengaspal dan menguasai pasar tanah air, Daihatsu Senia hadir dengan perubahan besar-besaran pada All New Senia. Kehadiran Daihatsu Senia merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan kabin yang lega dengan bagasi yang luas dengan konsumsi bahan bakar yang efisien. Indikator tersebut adalah jawaban untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sehari-hari maupun kendaraan keluarga. Nah, bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Daihatsu Senia sukses terjual sebanyak 1.240 unit. PT. Mitsubishi Motors Krama Yuda Sale Indonesia meluncurkan varian anyar dari Mitsubishi New Pajero Sport untuk pasar Indonesia yang merupakan penyegaran dari model Pajero Sport sebelumnya. New Pajero Sport ini membawa beberapa perubahan desain pada sisi eksterior. Sorotan pembaruan terdapat pada New Dynamic Shield Grill Design, Power Tailgate dengan Kick Sensor dan Remote Control, Active Turnering Lamp, Sunroof, New Front Combination Lamp, dan lainnya. Nah, bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Mitsubishi Pajero Sport sukses terjual sebanyak 1.250 unit. PT. Honda Prospek Motor resmi meluncurkan model terbaru All New Honda HR-V. Hadir dengan tampilan yang lebih sporty dan stylish dilengkapi teknologi Honda Sensing, serta varian RS dengan mesin 1,5 liter V-Tech Turbo, yang dijual dengan harga mulai Rp355,9 juta hingga Rp499,9 juta. Bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale all new Honda HR-V sukses terjual sebanyak 1.419 unit. Expander Cross menjadi produk yang cukup laris diterima masyarakat sebagai mobil keluarga, berbekal penggerak roda depan dan beberapa pembaharuan saat facelift di tahun lalu. Membuat Mitsubishi Expander Cross jadi low SUV yang ideal digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Mitsubishi Expander Cross sukses terjual sebanyak 1.718 unit. Wuling Motors sudah memperkenalkan Binguo EV pada November 2023. Setelah sebulan berlalu, harga resmi mobil listrik ini akhirnya diumumkan, yakni mulai Rp358,000,000. Mobil listrik ini dibekali baterai berkapasitas 31,9 kWh dengan jarak tempuh 333 km untuk long range. Dan kapasitas 37,9 kWh dengan jarak tempuh 410 km untuk premium range. Bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Wuling Binguo sukses terjual sebanyak 1.876 unit. PT Astra Daihatsu Motor resmi meluncurkan Daihatsu Terios baru di Indonesia. Kendaraan berjenis low SUV tersebut mendapat polesan minor di bagian interior dan eksterior. Secara keseluruhan eksterior Daihatsu Terios baru tak terlalu banyak berubah. Kendaraan tersebut masih mengandalkan bodi yang gagah dengan lekukan-lekukan khas low SUV. Namun, ada pembaruan di bagian wajah. Kini pabrikan membekalinya dengan desain grill dan bumper baru, kemudian smoke headlamp dengan detail anyar yang kini lebih segar. Sementara di bagian sampingnya telah dilengkapi sidestone guard bodi molding baru, dan desain pelek yang lebih kekinian. Nah, bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Daihatsu Terios sukses terjual sebanyak 1.972 unit. Mitsubishi Xpander facelift resmi diluncurkan. Xpander dan varian petualangnya Xpander Cross mendapat sejumlah penyegaran, termasuk estetika, fitur, dan aplikasi transmisi baru. Xpander pertama kali diluncurkan pada 2017, perubahan model kali ini cukup drastis. Ada beberapa bagian eksterior Xpander baru yang mengalami penyegaran, mulai dari bumper depan hingga grill, serta lampu utama yang kini mengadopsi desain T-shape, dan sistem pencahayaan LED tetap dipertahankan. Nah, bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Mitsubishi Xpander sukses terjual sebanyak 2.045 unit. Agia Gen 2 sangatlah istimewa. Ubahannya lengkap dari eksterior, interior, fitur, hingga penggunaan mesin 1,2 liter yang serupa dengan Toyota, Raize, dan Daihatsu Rocky. Kemudian yang tidak kalah menarik, varian Agia GR Sport 2023 mendapat banyak kelebihan. Sebut saja dari sisi tampilan jauh lebih sporty baik eksterior dan interior. Kemudian ada warna two tone. Ditambah lagi ada special tuning di bagian setir dan suspensi, supaya rasa berkendaranya semakin menyenangkan. Bulan Januari 2024 berdasarkan data haul, sale Toyota Agia sukses terjual sebanyak 2.082 unit. Toyota Astra Motor resmi meluncurkan generasi kedua varian Low Multi Purpose Vehicle, yaitu All New Rush. Secara tampilan mobil ini memiliki desain berbeda dari Rush pada edisi pertama. Penampilan All New Rush mengalami perubahan drastis di bagian eksterior. Beberapa desain garis pada bodi kendaraan hingga tampilan depan lebih modern masuk ke dalam konsep terbaru mobil tersebut. Menjadi LSUV favorit masyarakat Indonesia, All New Rush menjadi salah satu mobil paling laris di Indonesia pada bulan Januari 2024 sukses terjual sebanyak 2.711 unit. New Chalia merupakan wujud komitmen Toyota untuk menghadirkan ever better cars yang sesuai kebutuhan pelanggan. New Chalia mendapatkan penyegaran pada beberapa aspek eksterior dan interiornya, supaya dapat meningkatkan value-nya sebagai mobil keluarga yang sporty, dinamis, dan modern. Bulan Januari 2024 berdasarkan data Hall sale New Toyota Chalia sukses terjual sebanyak 3.329 unit. Sebagai model yang serba baru, Toyota mengambil tantangan untuk mencoba sesuatu yang baru dalam pengembangan All New Avanza. Salah satunya adalah transformasi platform full engine front wheel drive atau penggerak roda depan yang benar-benar baru. Dari segi keamanan dilengkapi dengan teknologi fitur keselamatan aktif terbaru yang mengandalkan sensor dan radar yaitu Toyota Safety Sense. TSS pada All New Avanza terdiri dari 4 fitur keselamatan. Bulan Januari 2024 berdasarkan data Hall sale Toyota Avanza sukses terjual sebanyak 3.889 unit. Toyota All New Kijang Innova Scenics yang hadir sebagai generasi ketujuh Kijang ini mengadopsi teknologi hybrid generasi kelima seperti milik Toyota Prius di Jepang. Ada pun hadirnya varian hybrid pada All New Kijang Innova Scenics ini secara otomatis menghapus varian bermesin diesel dari daftar menu yang ditawarkan. Sejak saat itu, Kijang terus berevolusi berdampingan dengan perkembangan industri otomotif, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan selalu menjadi salah satu mobil MPV favorit masyarakat Indonesia. Nah, di bulan Januari 2024 berdasarkan data Hall sale Toyota Innova sukses terjual sebanyak 5.279 unit. Honda Indonesia resmi meluncurkan New Honda Brio pada 5 Mei 2023 lalu. New Honda Brio kini tampil lebih sporty dan stylish, tapi tetap mempertahankan karakteristik fun to drive. Perubahan tampilan eksterior New Honda Brio RS meliputi New LED Headlights with LED Daytime Running Light. Dan masih banyak lagi. Nah, di bulan Januari 2024 berdasarkan data Hall sale Honda Brio sukses terjual sebanyak 5.356 unit. PT Astra Daihatsu Motor resmi meluncurkan New SIGRA. Ada beberapa peningkatan yang dilakukan pada facelift kali ini. Pertama kali SIGRA diluncurkan adalah pada tahun 2016. Lalu sempat mengalami facelift pada 2019 dengan beberapa peningkatan juga, baik eksterior, interior, dan fiturnya. Di bulan Januari 2024 berdasarkan data Hall sale Daihatsu SIGRA sukses terjual sebanyak 5.659 unit. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton.